Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel tutorial aplikasi Nah oke teman-teman gimana kabarnya semoga sehat selalu Nah oke teman-teman di video kali ini admin akan membahas Gimana caranya mencairkan limit home credit jadi saldo dana atau jadi uang tunai Nah bagi teman-teman yang ingin tahu caranya simak video ini sampai selesai Oke langsung saja kita menuju ke aplikasi home creditnya Buat kalian sendiri yang belum mendownload aplikasi home creditnya Silahkan download saja di playstore ataupun appstore ya Sebelum kita mencairkan limit home creditnya pastikan kalian sudah mengaktifkan limit home creditnya Nah setelah kalian mengaktifkan limit home creditnya untuk kredit home credit Jadi saldo dana maupun uang tunai Kita pakai aplikasi pihak ketiga yaitu aplikasi Bukalapak Nah pencairan aplikasi Bukalapaknya ini kalian tinggal cari saja Pocher Indogol Kita akan menguasai metode pocher Indogol disini Kalian ketik lalu kalian cari saja pocher Indogol Di pencarian aplikasi Bukalapaknya Nah disini ada berbagai pilihan pocher Indogol Nomilnya bisa kalian pilih sendiri ya Yang 100 ribu 500 ribu sampai 1 juta sampai 5 juta Disini saya contohkan saja yang 1 juta ini Nah pocher Indogol 1 juta kalian lihat dulu deskripsi ya produknya pocher Indogol 1 juta pocher berlaku sampai dengan 30 Juni 2024 Pocher akan dikirimkan berupa fisik atau paket cara menggunakan ya Untuk dapat menggunakan fitur ini Anda terlebih dahulu mendownload aplikasi di playstore atau appstore Yaitu Indogol tapi saya contohkan ya untuk cara menukarkan pochernya Lakukan pendaptaran akun isi data diri sesuai KTP Pilih menu beli emas yang tertera di aplikasi Kemudian gunakan kode pocher di kolom gunakan pocher Nah untuk jam respon pesannya sendiri Senin sampai Jumat ya jam 8 sampai jam 12 Kalian lihat dulu rating aplikasinya usahakan yang top up ya yang rate Jika kalian serasa sudah yakin dengan tokonya ini Kalian tinggal masukkan dulu ke keranjang Untuk produknya ini kalian masukkan ke keranjang Setelah itu kalian tinggal pilih saja ya pochernya mau berapa Di sini ada yang 23 kita pilih saja yang satu ya Yang kita pilih 1 juta ini Oke kita yang pilih 1 juta kita klik saja bayar ya Setelah itu untuk mengatur pesannya jangan lupa juga kalian harap mengisi alamat pengiriman ini Hanya sebagai formalitas saja karena kita tidak akan menerima barang Kita akan menerima non barang Yang tanpa dapatkan sini kalian scroll ke bawah sampai menemukan yang metode pembayarannya Kalian pilih untuk metode pembayarannya Lalu kalian scroll lagi ke bawah sampai menemukan yang cicilan tanpa kartu kredit Nah di sini ada beberapa pilihan ya Yaitu kredipo, akulaku, bericerya, indodana maupun home kredit Kita pilih saja yang home kredit Nah bagian tengah ini tadi sedikit acuan ya Cicilan barang dalam 30 menit bisa disetujui Lalu pesanan akan diproses setelah kamu tanda tangan kontrak Nah di sini kita klik saja gunakan metode ini ya Nah setelah kalian membeli pochernya indogol Tadi menggunakan metode home kredit Dan sudah mendapatkan kode pochern indogolnya Silahkan pergi ke placer ya maupun appstore Untuk mendownload aplikasi bernama indogolnya Indogol kalian ketik lalu Kalian tinggal cari saja Ini adalah aplikasinya Silahkan kalian download dulu Di sini berhubung saya sudah mendownload aplikasi indogolnya Saya tinggal buka saja aplikasi indogolnya Dan karena harus masuk dulu ya ke akun indogolnya Nah sebelum punya akunnya silahkan kalian klik buat akun untuk membuat akun indogol Kalian isi nama sesuai KTPnya Nomor handphone harus nomor handphone yang aktif Email juga harus email yang aktif Peserta dengan password Di sini passwordnya minimum 8 karakter ya Setelah itu Kena tinggal centang saja Atau checklist Daftarkan akun saya dengan Passport ya Dan menyetujui syarat dan ketentuan Nah kalian klik saja buat akun Di sini berhubung saya sudah buat akun Tinggal saya masuk saja ke akun saya Nah setelah kalian membuat akun indogol Silahkan kalian masuk ke akun indogolnya Setelah itu kalian tinggal klik saja beli emas di bagian sini ya Kalian klik beli emas Lalu kalian isi nominal nilai emasnya yang telah kalian beli di indogol Nah misal 1 juta ya Kita klik saja 1 juta Nominalnya di sini Hati-hati setelah dikonfirmasi Bakalan tertera untuk gramnya ya Di sini setelah itu kalian tinggal klik saja di bagian paling bawah ini Yaitu beli emas Kalian tinggal klik saja beli emas Setelah itu Jika karena sudah mendapatkan kode pocher indogol Yang telah kalian beli di Bukalapak tadi Kalian tinggal gunakan kode pochernya Nah di sini kalian isikan di sini untuk kode pochernya Lalu kalian tinggal klik saja Cek sini ya Juga ada metode pembayarnya Tinggal kalian pilih ada berbagai macam untuk metode pembayarannya Bisa cicilan tanpa kartu kredit juga Bisa untuk bayaran install juga berupa opo, gopay, link aja, dana maupun yang lainnya Tinggal kalian pilih saja untuk metode pembayarannya ya Dan juga bisa memilih untuk indogol pointnya Di sini untuk gunakan indogol point Nah setelah itu nanti tinggal kalian klik saja lanjut Setelah itu kalian juga bisa untuk tarik emasnya ya Di sini tarik emas anda jadi emas batangan pengiriman berasuransi Kemana sejak seluruh Indonesia Kita klik lihat caranya ada yang pilih produk emasnya Ada yang 0,5 gram, 1 gram, dan juga 2 gram Kita klik selanjutnya Dan bayar, bayar, sertifikat juga ada di sini Emas dikirim ke alamat anda Kita klik mulai Sekarang tinggal pilih saja ya produk emasnya Baik itu yang antam juga Ada yang ups gold juga ada Silahkan kalian tinggal pilih saja Keduanya Kalian juga bisa untuk menariknya ke rekening ya Nanti bank sale masuk ke saldo indogol Kalian tinggal klik saja tarik saldo Nah untuk menarik saldonya sendiri Silahkan lengkapi data bank akun terlebih dahulu ya Caranya adalah kalian tinggal klik saja menu akun saya Di bagian pojok kanan bawah ini Lalu kalian scroll ke bawah ya Sampai menemukan yang data saya Nah kalian klik saja data saya Lalu di bagian bawah alamat ini ada yang akun bank di sini Belum ada akun banknya Kita klik saja yang tambahkan ini ya Nah setelah itu kalian tinggal pilih saja di sini untuk banknya Banyak pilihan banknya silahkan kalian isi ya Kalian punya yang keren juga Harus mengisi nama pemilik rekening Beserta dengan nomor rekeningnya Di sini Ya setelah itu kalian tinggal klik saja simpan Nah teman-teman mungkin sekian untuk video dari saya ya Mungkin video ini bermanfaat Saya hiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!